Paroki Ekaristi Kudus Karedong Keuskupan Ruteng mengadakan baksos pengobatan gratis hari Sabtu 10 Februari 2018. Kegiatan dalam rangka Hari Orang Sakit Sedunia ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini adalah menyambut Hari Orang Sakit Sedunia yang puncaknya diselenggarakan besok. Pari Ekaristi akan diselenggarakan besok hari Minggu tanggal 11 Februari sebagai hari peringatan Orang Sakit Sedunia. Dan mengawali itu hari ini diadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain pemeriksaan kesehatan gratis juga panitia menyediakan ya oleh-oleh sedikit ala kadarnya. Tapi tidak untuk semua, hanya yang lansia 60 tahun ke atas berupa berhasil. Pastor Paroki Redong, Paterkons BUSVD mengatakan kegiatan ini menegaskan bahwa pelayanan gereja tidak hanya di sekitar altar dan kehadiran para pasien untuk berkumpul merupakan suatu bentuk persekutuan antarumat. Ini itu satu bentuk perhatian paroki atau gereja dalam kesukupan kita ini untuk mau semakin menegaskan bahwa pelayanan kita tidak hanya sekitar altar tetapi pelayanan yang mengarah secara konkret dan nyata sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh umat kita secara khusus berkenan dengan kesehatan fisik mereka. Baik, yang berikut itu juga kehadiran mereka ini bukan sekedar untuk disembuhkan atau mendapat pelayanan medis tapi saya lihat bahwa mereka hadir sebagai pasien ini, pasien-pasien yang bersekutu, yang berkumpul bersama. Tapi hari ini mereka datang, akhirnya mungkin ada satu kesempatan bersekutu kembali melihat satu, oh ini, 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 itu satu rasa kebanggaan juga bahwa ternyata gereja bersekutu tidak hanya waktu kita dalam keadaan segar, bugar, dengan kegiatan-kegiatan yang ramai tapi dalam keadaan yang seperti ini, kelemahan fisik ternyata mereka juga bisa ada rasa berkumpul bersama. Terima kasih telah menonton!